Halo teman-teman selamat datang kembali di channel youtube saya pada video kali ini saya membagikan bagaimana cara mengatasi facebook tidak bisa siaran langsung baik untuk mengatasi fb yang tidak bisa siaran langsung akan saya jelaskan di video ini jadi langsung aja teman-teman simak dan ikuti videonya sampai selesai oke teman-teman langkah pertama disini kita masuk ke pengaturan ponsel kita ya dan setelah terbuka pengaturan disini silahkan buka manajemen aplikasi lalu kalian buka daftar aplikasi dan setelah semua aplikasi yang ada di ponsel kita ini muncul kita cari aplikasi facebook kalau sudah ketemu di klik nah kemudian kita masuk ke bagian penyimpanan dan cac nah ini dia oke teman-teman disini ada banyak data dan juga penyimpanan ya disini juga ada cac ya teman-teman nah cac ini adalah file sampah teman-teman ya atau file chage dan file sampah ini biasanya juga mempengaruhi aplikasi ya jika sudah terlalu banyak oke disini cukup besar file sampah facebook saya ini 200 MB ya dan sesekali kita butuh membersihkan file chage atau file sampah ini agar supaya aplikasi kita tetap berfungsi dengan normal ya baik kita hapus chage oke disini kita juga bisa hapus penyimpanan teman-teman ya nah kita bisa hapus penyimpanan facebook oke tekan oke setelah kita hapus penyimpanan kemudian kita bisa kembali ya oke disini kita masuk lagi di facebook dan jika belum berhasil jika facebooknya tetap tidak bisa siran langsung kalian bisa ke playstore ya teman-teman oke kalian bisa ke playstore kemudian disini kita cari facebook nah ini dia untuk di facebook ini ada notifikasi update teman-teman nah disini kita harus update ya jadi kita harus update facebook kita agar supaya fitur-fitur di facebook ini juga berfungsi ya teman-teman karena aplikasi yang tidak di update atau aplikasi lama itu juga biasanya pengaruh terhadap beberapa filter beberapa fitur yang tidak bisa digunakan seperti tidak bisa live ya jadi kita harus mengupdate facebook kita nah untuk mengupdatenya kita klik aja update oke disini kita download terlebih dahulu teman-teman dan untuk kecepatan download ini tergantung kekuatan sinyal di hp kita nah semakin bagus sinyalnya semakin cepat proses downloadnya dan jika selesai di install maka langsung kalian bisa kembali ke facebook lalu lakukan siaran ulang di facebook baik ya teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat jika berhasil jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati